Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengaktifkan sidik jari di HP Infinix GT20 Pro Nah teman-teman di HP Infinix GT20 Pro ini juga dilengkapi dengan fitur sidik jari Untuk membuka kunci layar HP Infinix GT20 Pro ini Nah kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Infinix GT20 Pro ini Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengaktifkan sidik jari di HP Infinix GT20 Pro Pertama kita bisa masuk ke pengaturan teman-teman seperti ini Setelah kita berada di pengaturan Kita scroll Kita cari pilihan kata sandi dan keamanan Setelah ketemu pilihan kata sandi dan keamanan Silahkan teman-teman ketuk kata sandi dan keamanan seperti ini Kemudian di kata sandi dan keamanan Disini ada pilihan sidik jari Di HP Infinix GT20 Pro saya Saat ini dia tidak terdaftar teman-teman Ini artinya sidik jarinya belum diaktifkan Untuk mengaktifkan sidik jari Kita ketuk sidik jari seperti ini Kemudian disini ada keterangan ya teman-teman Silahkan atur kunci layar sebelum memindai Nah kalau kita belum mengaktifkan kunci layar Maka kita akan diminta untuk mengaktifkan kunci layar terlebih dahulu Bagi teman-teman yang sudah mengaktifkan kunci layar Di langkah ini kita akan diminta untuk masukkan kunci layar Berhubung saya belum mengaktifkan kunci layar Jadi saya akan ketuk atur layar kunci seperti ini Nah kita pilih saja kunci layar yang ingin kita gunakan Saya ingin menggunakan pola teman-teman Karena saya terbiasa menggunakan pola Oke kita buat polanya Kemudian kita ulang Setelah itu kita ketuk konfirmasi Kemudian kita tentukan notifikasi di layar pengunciannya Disini saya tidak akan menampilkan notifikasinya teman-teman Setelah itu kita ketuk selesai Nah dengan demikian kita akan langsung dibawa ke pengaturan dari sidik jari Untuk mengaktifkan sidik jari kita ketuk tambahkan sidik jari seperti ini Kemudian disini ada petunjuk ya teman-teman untuk mengaktifkan atau memindai sidik jari Hindari lingkungan dengan cahaya yang kuat Jaga layar tetap bersih dan rapi gunakan anti gores bersertifikasi resmi Nah sebelum memindai jari kita kita pastikan layarnya bersih Demikian juga jari yang ingin digunakan sebagai pembuka kunci layar juga dipastikan bersih teman-teman Setelah itu kita ketuk berikutnya Letakkan jari anda Nah kita letakkan jari kita di sensor sidik jari di bagian bawah sini teman-teman Seperti ini Saya akan menggunakan ibu jari saja seperti ini Setelah bergetar kita angkat dan disini akan berubah warna menjadi hijau Kita lakukan langkah ini hingga semua ikon sidik jari ini berubah warna menjadi hijau teman-teman Sidik jari berhasil dipindai Info sidik jari telah disimpan dengan aman di sistem Setelah itu kita ketuk selesai Nah dengan demikian sidik jari di hape Infinix GT20 Pro kita sudah berhasil diaktifkan teman-teman Dan disini ada jari 1 Sidik jari ini bisa kita gunakan untuk membuka kunci layar Akses kunci aplikasi Jadi sidik jari yang kita daftarkan ini bisa digunakan untuk membuka 2 item ini teman-teman Setelah itu kita bisa kembali Nah sidik jari sudah terdaftar Oke kita coba untuk membuka kunci layar dengan sidik jari yang sudah kita aktifkan Seperti ini Nah demikian ya teman-teman Cara untuk mengaktifkan sidik jari di hape Infinix GT20 Pro Semoga bermanfaat kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton